Pemirsa Wakil Presiden Mahkrup Amin menyanjung sosok Ahmad Bakri sebagai individu visioner dengan pemikiran maju yang berkontribusi besar terhadap kemajuan Indonesia. Pujian ini disampaikan Wapres dalam sambutannya pada acara penagurahan penghargaan Ahmad Bakri yang ke-22 tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Bu Rizal Bakri beserta seluruh keluarga, Ketua Penitia Penghargaan Ahmad Bakri ke-20 tahun 2024, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan berkah, rahmat, dan karunianya, kita dapat berkumpul pada malam yang istimewa ini. Hadirin sekalian, saat ini sebuah negara bisa dikatakan maju bukan hanya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah saja, tapi juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan dukungan teknologi yang canggih. Untuk itu, investasi dalam pendidikan, inovasi, dan pemanfaatan kemajuan teknologi serta penguatan jati diri bangsa adalah kunci dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul demi mewujudkan Indonesia maju. Selain itu, kolaborasi antara dunia usaha, media, pemerintah, dan akademisi harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Sinergi ini akan mempercepat kemajuan bangsa dan memastikan daya saing Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, kisah hidup Bapak Haji Ahmad Bakri menjadi inspirasi dan membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih oleh siapa saja yang memiliki semangat tinggi, kerja keras, dan ketekunan. Beliau juga tokoh visioner yang memiliki visi besar dalam memajukan Indonesia melalui berbagai bidang usaha dan filantropi serta berbagi sumber daya pribadi untuk kemasalahan bangsa. Kepedulian yang tinggi terhadap inovasi dan pengembangan sumber daya manusia telah mengilhami hadirnya penghargaan Ahmad Bakri. Penghargaan ini diberikan kepada para tokoh inspiratif dari berbagai bidang sebagai contoh nyata, dedikasi, dan hasil kerja keras yang berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Selain itu, penghargaan ini tidak hanya akan memberikan motivasi dan simbol semangat bersama dalam membangun negeri, tapi juga menciptakan lingkungan yang kompetitif dan positif bagi masyarakat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, seluruh penerima penghargaan Ahmad Bakri agar terus menginspirasi masyarakat melalui karya dan kontribusi nyata. Penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa. Kiprah dan peran selanjutnya akan terus kami tunggu. Kedua seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam upaya pengembangan sumber jaya manusia dan teknologi. Dengan sinergi dan kesatuan arah pengembangan, saya yakin inovasi yang dihasilkan akan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga, teruskan menjaga dan mengembangkan semangat kebinekaan dalam setiap langkah pembangunan. Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang mampu mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan kolektif untuk mewujudkan bangsa yang maju. Keempat, pada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan dan pembangunan karakter bangsa. Generasi muda adalah harapan kita. Pastikan mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter agar kelak mereka dapat memimpin bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin yang sehormati, mengakhiri sambutan ini saya sampaikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 tahun 2024. Atas komitmen, kontribusi, dan konsistensinya dalam berkarya demi majukan bangsa Indonesia. Saya harap acara ini akan terus menjadi bentuk apresiasi dan motivasi kepada masyarakat untuk terus berkarya meraih prestasi tertinggi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Mari bersama-sama terus bekerja keras, berinovasi, dan berkolaborasi demi wujudkan cita-cita besar bangsa dan negara menuju generasi emas 2045. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya. Berdolongannya serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahu al-muwafiq ila qum tarik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan like dan share seluruh akun BITV. Saya Kekian Geryani mewakili tim yang sedang bekerja. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.